Intro Assalamualaikum, selamat datang di dotzoom channel di video kali ini, kita akan membahas sedikit tentang lidah manusia dan juga melihat kotoran yang terdapat di permukaan lidah dengan mikroskop dalam perbesaran 40 kali hingga 1000 kali saksikan terus video ini hingga selesai Dibandingkan dengan gigi, lidah merupakan bagian dalam mulut yang sering diabaikan kebersihan serta kesehatannya padahal membersihkan lidah sama pentingnya seperti menyikat gigi rutin dengan teknik yang benar sebab, ada beberapa gangguan pada lidah yang terjadi akibat kondisi lidah yang kotor Sakit pada lidah, hingga perubahan fisik lidah yang dikenal dengan istilah glossitis merupakan gangguan pada lidah karena adanya peradangan Penyebabnya beragam, mulai dari faktor genetik reaksi alergi, infeksi, mulut kering, malnutrisi, dan trauma pada mulut Sebagian besar penyebab glossitis, dapat sembuh sendiri dan tidak memerlukan pengobatan serius Mempraktikkan perawatan kebersihan gigi dan mulut yang baik secara rutin bisa menjadi peredah gejala peradangan pada lidah Beberapa perawatan yang bisa dilakukan dimulai dari kebiasaan sehari-hari yang bisa membantu mengurangi kondisinya antara lain seperti Perawatan mulut yang baik dengan menerapkan teknik menyikat gigi yang benar secara menyeluruh dan rutin Gunakan benang gigi, dental floss, setidaknya sekali sehari untuk membantu kerja sikat gigi Gunakan antibiotik atau obat sejenis untuk mengobati infeksi Ubah pola makan dan konsumsi suplemen untuk mengatasi malnutrisi yang dapat memicu glossitis Hindari makanan terlalu pedas atau panas, serta kurangi konsumsi alkohol dan tembakau Untuk mencegah berbagai gangguan pada lidah yang mungkin terjadi Anda harus menjaga kesehatan lidah dengan cara 1. Membersihkan lidah dengan pembersih khusus lidah Dr. Ewan Swan dari Canadian Dental Association di Ottawa mengatakan bahwa permukaan lidah bisa menampung banyak bakteri Menumpuknya kuman di lidah bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut 2. Membersihkan lidah menggunakan sikat gigi Yaitu, sikat perlahan lidah dari-dari belakang ke depan dengan bulu sikat gigi yang lembut 3. Banyak minum air putih Cara ini juga bisa, membantu menjaga lidah Anda tetap berwarna merah muda dan sehat Karena air membantu membersihkan bakteri pada permukaan lidah Anda Dan membuatnya tetap lembab 4. Berkumur dengan air garam Bilasan air garam, bermanfaat untuk meningkatkan pH dalam rongga mulut Sehingga mampu menghalangi pertumbuhan bakteri Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!